Intro Pengedar narkoba ditangkap Air waduk cacaban menyusut, sawah terancam kekeringan Di segmen akhir kami akan ajak Anda menyaksikan tayangan terkait pelayanan publik prima Tayangan ini merupakan kerjasama Kompas TV dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Intro Sedara apa kabar Anda di pagi ini? Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya Akan kami hadirkan untuk melengkapi Kompas Pekalongan hari ini Selama 30 menit ke depan, Kompas Pekalongan menyajikan informasi tegas Terarah dan menumbuhkan harapan seputar Pekalongan dan sekitarnya Bersama saya Devani Nurmala, inilah Kompas Pekalongan selengkapnya Intro Saudara, seorang pemuda yang diduga sebagai anggota jaringan pengedar narkoba Ditangkap jejaran Polres Pekalongan Kota Dari tangan tersangka, polisi menyita 3 paket sabu-sabu dan ganja Kini tersangka mendekam di sel tahanan polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya Polisi Satuan Narkoba Polres Pekalongan Kota berhasil menangkap pengedar narkoba jenis sabu-sabu dan ganja Polisi menyita dari tangan tersangka berupa 3 paket sabu-sabu seberat 19 gram dan ganja dengan berat 27 gram Selain itu, juga disita alat timbangan elektrik, alat hisap sabu atau bong, 13 kaca pilet, 4 unit telepon seluler, kalkulator, serta kartu ATM Penangkapan pengedar ini, hasil pengembangan dari tersangka yang sebelumnya ditangkap oleh polisi Tersangka kemudian diamankan dan dimintai keterangan Tersangka berhasil ditangkap petugas di rumahnya di Kelego, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan Berawal bulan tersi kemarin? Dijual berapaan? Satu paket berapaan? Biasanya pemberinya siapa? Temen atau teman-teman sendiri? Konsumsinya di mana biasanya? Di rumah atau di tempat tertentu? Di rumah Dari hasil penyidikan, tersangka mendapatkan barang haram tersebut dari Yogyakarta Kini, petugas masih melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan yang memasuk sabu kepada tersangka Ini masih kurirnya, diatasnya lagi masih ada, masih penyelidikan lebih lanjut Dan hasil tadi tes urin yang bersangkutan positif untuk sabu dan ganja Dan tersangka dikenakan pasal 111 ayat 1 dan 114 ayat 1 undang-undang narkotika nomor 35 tahun 2009 Dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun Tersangka dijerat pasal 114, pasal 112 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika Ancaman hukumannya minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun Karena barang bukti yang ditemukan lebih dari 5 gram Kepolisian Polda Metro Jaya dan Polda Jawa Tengah berhasil menemukan berangkas milik pasangan suami istri Korban pembunuhan yang jasadnya dibuang ke sungai Klawing Purbalingga Berangkas itu ditemukan di rumah tukang rongsok dan sudah dalam keadaan rusak karena dibuka paksa Sejumlah anggota kepolisian reskrim Polda Metro Jaya dan Polda Jawa Tengah Kami selalu menyisir jalur gerobokan Semarang hingga ke perbatasan Demak Informasinya ketiga pelaku telah meninggalkan sebuah berangkas milik pasangan Husni dan Zakia Yang dibawa kabur oleh ketiga tersangka Setelah beberapa jam penyisiran ke tempat-tempat yang diduga tempat membuang barang bukti berangkas Polisi akhirnya menemukan berangkas di rumah seorang tukang rongsok Menurut keterangan tersangka, berangkas ditinggal di rumah Joko yang bekerja sebagai tukang las Dan berangkas milik korban yang dibawa tersangka berada di rumah Abdul Tukang rongsok yang bersebelahan dengan tukang las bernama Joko Kedua saksi, Joko, yang berprofesi sebagai tukang las maupun Abdul Yang menjaman berangkas yang sudah rusak tersebut tidak menyangka Jika berangkas tersebut adalah barang bukti milik korban Husni Zakia Yang ditemukan tewas di wilayah Kabupaten Purbalingga Joko mengaku kedatangan ketika tersangka pada Senin pagi lalu Meminta membuka berangkas dengan cara dilas Setelah berhasil dibuka, tersangka meninggalkan berangkas di rumah Joko begitu saja Kedua saksi memastikan bahwa ketika tersangka datang Dengan menggunakan mobil sedan silver per nomor polisi B2161SBE Mobil sedan ini adalah mobil yang digunakan untuk membawa kedua korban dari Jakarta Dan dibuang di wilayah Purbalingga Diruga salah satu tersangka, Sutarto, warga gerobokan Bersama kawan-kawannya menghabisi pasangan suami istri karena motif dendam Atau sakit hati karena telah dipecat sepihak oleh kedua korban Cenasa korban ditemukan di bawah jembatan sungai Kelawing Purbalingga Dan dimakamkan di tanah kelahirannya Pekalongan Para pengemudi terak tampaknya harus ekstra ketat Memeriksa rem kendaraannya secara rutin Karena jika tidak, kecelakaan kapan saja bisa terjadi Seperti yang terjadi di Jalan Perintis Kemerdekaan Semarang Akibat remblong, sebuah truk menabrak rumah hingga rusak parah Beruntung tidak ada korban jiwa Gara-gara remblong, sebuah truk Tronton bermuatan minuman bir hilang kendali Dan menabrak rumah di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Semarang Selain menghancurkan rumah, Tronton bernomor polisi RK9430WC Suga menabrak mobil Honda Mobilio Yang baru sebelum dibeli pemilik rumah Yang terparkir di depan kamar pemilik rumah Menurut pemilik rumah, Dianis Iswanto Kecelakaan ini terjadi sekitar pukul 6 sore Saat itu, dirinya sedang menonton televisi bersama anak istrinya di kamar Dirinya mendengar suara benturan keras Laiknya kecelakaan beruntun Ia kaget setelah mengecek ternyata ada Tronton di depan jendela kamarnya Selain menghancurkan bagian depan rumah Tronton juga menghantar mobil bernomor polisi H9181RG miliknya Yang terparkir di alaman rumahnya Sementara pengundi Tronton, Iwayan Sumerta mengatakan Awalnya trek yang dikemudikannya dalam keadaan normal Setelah melati trafik leg terminal Banyumanik Dia melaju dengan kecepatan sedang di lajur kanan Arus lalu lintas lajur kanan yang saat itu padat Membuat dirinya mencoba mengambil lajur kiri Namun ternyata ada sebuah angkot yang berhenti Sehingga dia menginjak rem Namun saat rem diinjak, ternyata belum Untuk menghindari adanya korban Ia membanding setir ke kiri Hingga mendabrak pakir dan rumah yang berada di RT1 RW3 Keluaran Serudal Pulon, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang ini Ia mengaku mengangkut minuman bir merek Prost Dari Karuncati, Kabupaten Semarang Dengan tujuan balik Beruntung tidak ada korban jiwa Akibat keselakaan ini Namun kerugian diberkirakan mencapai lebih dari 200 juta rupiah Kasusnya masih dalam penanganan petugas kepolisian setempat Rahayu Defebrianto, Kompas TV, Semarang Untuk Anda yang berada di pekalongan dan sekitarnya Kini kami hadirkan jadwal sholat selengkapnya Air waduk cacaban surut, sawah terancap kekeringan Nantikan informasi selengkapnya setelah pariwara berikut ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!